Kapten Inter, kembali berlatih penuh jelang derby Milan Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez kembali berlatih penuh bersama skuad Nerazzurri menjelang pertemuan derby della Madonina melawan AC Milan Nerazzurri sedikit khawatir dengan kondisi para pemain mereka yang berasal dari Amerika Selatan setiap kali menjalani tugas internasional, seperti Lautaro Martinez, Juan Cuadrado dan Alexis Sanchez Setelah jeda internasional, penerbangan pulang dari Amerika Selatan bisa sangat melelahkan Hal ini tentunya bisa berdampak buruk pada kebugaran pemain terutama menjelang pertandingan penting seperti derby Namun untungnya kapten mereka, Lautaro Martinez tampak dalam kondisi yang sangat baik setelah kembali dari Argentina Seperti yang dilaporkan Sky Sport via FEC Inter News bahwa penyerang berusia 26 tahun itu telah bergabung dengan rekan satu timnya dalam sesi latihan kemarin di Apiano Gentayo Oleh karena itu, sang striker kemungkinan besar bakal menjadi starter melawan Rossoneri besok Hal ini membuat pelatih Simone Inzaghi merasa lega Pemain internasional Argentina ini telah mengukuhkan dirinya sebagai jimat utama di klubnya Dia telah bekerja keras sejak awal musim Dia mencetak lima gol hanya dalam tiga pertandingan awal musim ini Di sisi lain, kondisi Juan Cuadrado kurang mengembirakan Pemain asal Kolombia itu mengalami cedera ringan saat menjalani tugas internasional Pelatih Inter, Inzaghi masuk nominasi Best FIFA Men's Coach 2023 Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masuk nominasi Best FIFA Men's Coach 2023 Alias pelatih terbaik versi FIFA Seperti yang diumumkan FIFA baru-baru ini via Football Italia Bahwa ada lima pelatih yang masuk nominasi pelatih terbaik dunia tersebut Yakni pelatih Inter, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti dari Napoli Kemudian Pep Guardiola dari Manchester City Ange Postekoglou Tottenham Hotspur, dan Xavi dari Barcelona Inzaghi sukses mempersembahkan trofi Coppa Italia kepada Inter Milan Di musim lalu Inzaghi mampu membawa Inter Milan jadi juara piala domestik tersebut Usai mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1 dalam laga final Selain itu, ex-pelatih Lazio itu juga sukses memimpin Nerazzurri Melenggang jauh hingga ke final, Liga Champions Namun sayang, mereka gagal meraih trofi Sikuping besar Usai kalah 0-1 dari Man City, di Istanbul Sedangkan Spalletti sukses mengantarkan Napoli meraih Scudetto pertama mereka Dalam 33 tahun Makin tajir, Inter raup lebih dari 50 juta euro per tahun dari sponsor jersey Pemasukan Inter Milan dari sponsor jersey bertambah setelah mencapai kesepakatan baru dengan Upower Sebagai sponsor di bagian belakang seragam mereka Pada hari Jumat kemarin, Nerazzurri secara resmi mengumumkan kesepakatan sponsorship baru Dengan perusahaan terkemuka di bidang sepatu keselamatan dan pakaian kerja tersebut Logo Upower akan mulai muncul di bagian belakang jersey Nerazzurri Saat laga derby melawan AC Milan pada malam ini Jadi, setelah mengamankan kesepakatan dengan Upower Calcio Efinanza memperkirakan pendapatan total Nerazzurri dari sponsor jersey setiap tahunnya Mencapai lebih dari 50 juta euro Sumber tersebut mengungkapkan bahwa kontrak berdurasi 4 tahun Inter dengan Upower bernilai total 20 juta euro Dengan demikian, klub akan mengantongi 5 juta euro per tahun dari mitra terbarunya ini Di sisi lain, kolaborasi Inter dengan Nike membuat mereka meraup 26 juta euro per musim Angka ini bisa meningkat hingga 30 juta euro setelah ditambah bonus Apalagi Nerazzurri mengantongi 15 juta euro setiap tahunnya dari sponsor kaos utama mereka saat ini Yakni Paramount Plus terakhir, sponsor lainnya eBay semakin menambah pundi-pundi Inter sebesar 5 juta euro per tahun Angka ini lebih tinggi dibandingkan perjanjian sebelumnya Jadi secara keseluruhan, Inter kini menghasilkan setidaknya 51 juta euro per tahun dari sponsor jersey Angka ini bisa mencapai 60 juta euro berkat penambahan bonus Terima kasih telah menonton!